Ronin itu masuk ke era yang baru, ketika founder dari SkyMafis itu mengumumkan kalau mereka punya intensi untuk memperbesar lagi skala Ronin menggunakan teknologi yang namanya ZKEBM. ZKEBM ini adalah Zero Knowledge Ethereum Performance, yang artinya yang tadi sudah sempat saya jelaskan, ini kan Ronin ini jalan pakai Delegated Proof of Stick, ada 22 validator awalnya, kalau dia pakai ZKEBM ini jadi nanti boleh banyak validatornya, nanti salah satu validator itu bisa dibuat khusus untuk game, satu game partikuler doang. Nah main chainnya itu masih di yang 22 validator di awal, itu yang langsung tangkap. Jadi setiap validator yang khusus dibuat untuk game tersendiri itu, itu kan jadi macam kayak centralized server, transaksi bisa cepat, bisa murah, tapi masih tetap diamankan sama mainnetnya si Ronin Network yang akan di-store-in datanya per beberapa minggu sekali ataupun beberapa hari sekali. Tapi detailnya itu nanti setelah ada satu validator yang pakai ZKEBM ini sudah jalan, nanti kita akan bahas detailnya, karena ada pengumuman pasti. Jadi ini pun terjadi karena adanya Ronin Wallet Upgrades, Ronin Bridge Features dan Big Loops, ada peningkatan lah ya, peningkatan dari transaksi yang terjadi di Katana Decentral Exchange. Jadi butuh itu. Karena kalau mereka nggak naikkan kapasitas Ronin, begitu sudah capai puluhan juta gamers atau puluhan juta address yang aktif dalam satu hari di Ronin, itu akan bakalan sama aja kejadiannya dengan si BNB, Binance sama si Polygon Network. Polygon Network kan sempat dihancurkan, gas win-nya jadi mahal gara-gara salah satu game yang namanya Sunflower Land. Nah, itu karena mereka ini sudah pengalaman di situ, mereka antisipasi belum itu terjadi, sudah di-upgrade dulu. Scale up dulu. Inilah yang lo sebilang sudah terbukti, developernya ini GG, niat bangun game. Yang kita butuhkan sekarang sebagai seorang gamers, kita dukung mereka. Dukung mereka, buat mereka sukses. Karena kalau mereka sukses, mereka bisa deliver sesuatu yang kita inginkan sebagai gamers. Sesuatu di mana kita bisa memiliki sebuah aset yang memang bernilai nyata di dunia nyata. Sambilan kita have fun main game-nya, sambilan kita dapat penghasilan dari game-nya itu. Ini pun nggak mutlak penghasilan langsung, dah selesai gitu ya. Tapi penghasilan di sini nih, ya sebagai bonus. Jangan berarti kalian main game harus dapat duit. Ya, agak susah sih konsep seperti itu. Tapi kalau main game, kita have fun, dapat duitnya itu bonus, ya itu make sense. Karena kita main game di web 2 pun seperti itu. Kita main game karena kita mau have fun. Setelah have fun, dan yang lebih bagusnya di web 3 itu, kita dapat aset yang bernilai nyata di dunia. Kalau di web 2, kita dapat have fun, tapi asetnya tertinggal di dalam sana masuk kantor developernya. Kalaupun kita keluar duit untuk pop up atau gacha, ya masuk kantor developernya. Tapi kalau di web 3, kita keluar duit untuk gacha atau kita beli barang di gamenya itu. Barang di gamenya itu kan dalam bentuk NFT bisa kita jual balik. Ya, suatu hari andai kata kalian nggak mau main gamenya lagi. Nah, ini yang keren. Nah, kalau kalian cukup pro, kalian main, kalian dapat peringkat tertentu, terus kalian dapat hadiah lebih dibandingkan yang lain, terus kalian dapat penghasilan lebih, bisa menghidupi keluarga kalian gara-gara hal ini. Itu pun lebih keren lagi, ya. Itu yang kita kejar deh, ya. Itu yang kita mau harap terjadi di dunia, ke depannya. Dan kemungkinan sih agak susah dibendung sih. Inevitable, kata Thanos. Nggak bisa dipungkiri, itu bakal terjadi. Cuman, mau berapa lama sampai tahap itu, ya kita ikutin aja prosesnya, ya. Mainkan gamenya aja. Jadi, Ronin itu sendiri sudah dipersiapkan untuk ready, ya. Untuk ready, untuk menampung lebih banyak lagi crypto gamers yang masuk, ya. Ronin, Ziki, EVM. Nah, inilah. Kalau orang nggak pengalaman, ya. Kalau orang nggak tahu kebutuhan gamers. Kalau orang bukan gamers. Mereka nggak bakal pikiran ini, ya. Sebelum terjadi. Ya, ini mereka pun belajar juga dari Polygon, pasti. Belajar juga dari EVM, si Ethereum, ya. Nah, awalnya dari Proof of Work, jadi Proof of Stake. Masih juga gas minyak tinggi. Dibuatlah layer 2, Arbitrum, dan lain-lain. Nah, ini pun juga kayak gitu. Keren. Jadi, Ronin Ziki EVM. Nah, ini ya. Sempat tadi, langsung sempat bahas. Ya, intinya, Zeronin Launch EVM ini masuk ke dalam layer 2, yang di-roll up transaksinya. Layer 2 sudah oke, baru ditaruh di layer 1 sebagai main name-nya. Sistem ini mempermudah blockchain untuk melakukan banyak transaksi, ngeradius gas fee, dan juga mempertahankan security. Seperti itu keamanannya. Untuk Ronin saat ini, itu bisa menghandle sebanyak 40 juta transaksi per hari. Apa yang dibutuhkan untuk bisa menghandle transaksi sebanyak 400 juta transaksi per hari? Atau bahkan lebih banyak lagi, ya. 4 miliar transaksi per hari. Apa yang harus dilakukan? Inilah answer-nya ya, teknologi Ziki EVM. Roll up layer kedua. Nah, ya, seperti yang saya bilang ya, developer-nya kalau nggak ngerti, kalau dia nggak punya jiwa gaming, nggak tahu apa yang dibutuhkan gamers, nggak bakal kepikiran sampai sejauh itu. Itulah. Dalam waktu dekat ini, pihak ketiga yang mau bangun game di dalam Ronin, itu bisa membuat validator mereka sendiri. Untuk khusus game mereka. Itu artinya kamu ke depan bakal nampak ada pixel chain, Aperon chain, Ragnarok chain. Jadi, setiap gamenya itu punya chain mereka sendiri. Di roll up-nya si Ronin. Ini GG, guys. Kalau jadi. Seriusan. Kalian lihat aja tuh Ronin nanti. Spike up. Ini bukan saran investasi, guys. Tapi, kalian pikir aja ya. Portfolio lossus beberapa kali ditanya ada beli Bitcoin atau tidak. Lossus percaya Bitcoin bagus. Ditanya portfolio lossus di Bitcoin sama Ronin besaran masalah. Lossus ngomong besar Ronin. Karena ini. Jadi, Kalian bisa bayangkan, ada ratusan juta user bertransaksi secara unlimited di Ronin chain. Possibility-nya itu endless. Tidak ada berhenti ya. Nah, ini kalau pixel chain buat, Aperon chain buat, Kalian tinggal kurangin 250 ribu Ron per validator. Itu terserap masuk, Tidak bisa dikeluarkan itu di Ronin Network sebagai validator. Makin banyak yang jadi validator, Makin dikit supply-nya ya. Makin dikit supply di market. Kalau makin dikit supply di market, Ronin-nya dibutuhkan untuk bayar gas fee, dan dibutuhkan untuk beli NFT, Kalian pikir sendirilah tuh. Harganya tuh berapa? Oh ya. Disclosure dulu. Ini bukan saran investasi. Dan jangan kalian pencet share ini ke teman-teman kalian. Nanti mereka pada beli Ronin. Oke lanjut. Scalability. Oke. Jadi ini memang ZABM ini lebih untuk men-scalability. Atau men-skala lebih besar skalanya Ronin. Menampung jutaan player, lebih mampu lagi ya. Jangan bikin down. Untuk lebih GG-nya lagi, ini loss-nya berarti harus translate-kan ini. Maksudnya Ronin-nya sendiri pun. Sekarang kan jadi sidechain. Jadi sidechain-nya Ethereum. Ini mereka pun lagi nge-develop ya. Mengeksplore. Membuka lagi peluang. Untuk upgrade si Ronin-nya itu jadi layer 2-nya Ethereum. Jadi roll-up-nya Ethereum. Bukan sidechain. Tetap langsung terhubung dengan Ethereum. Tapi macam sistem roll-up. Roll-up-nya si Ethereum-nya. Itu kalau bisa terjadi mungkin jauh lebih cepat lagi ya. Jauh lebih murah lagi bisa terjadi. Dan bisa jauh lebih aman. Karena langsung terhubung dengan Ethereum Network. Kalau sekarang kita sidechain itu kita buat macam blockchain yang baru lagi di sampingnya Ethereum. Yang menghubungkan antara kedua ini yaitu bridge. Ya. Bridge. Bridge ini di store setiap sehari sekali kalau nggak salah. Ya. Sehari sekali. Jadi transaksi Ronin di bridge-kan ke Ethereum. Jadi ibarat di connect-kan dengan Ethereum. Itu lebih secure-nya di situ. Kenapa bisa? Karena sama-sama IBM. Ethereum Virtual Machine. Jadi bisa. Nah kalau dia roll-up bukan dua lagi nanti. Bukan dua blockchain lagi. Nanti jadi satu blockchain yang sama dengan Ethereum tapi di roll-up di layer 2-nya. Jadi ya sistem roll-up. Kayak Arbitrum. Arbitrum kalau kalian nggak tahu coba cek di YouTube yang lain. Ataupun di artikel-artikel kalian pelajarin Arbitrum ya sistemnya kayak roll-up. Lebih langsung nempel dengan Ethereum. Lebih aman. Harusnya ya. Nah ini. Ini juga nanti akan ada cross-chain experience. Weh. Yang bisa memungkinkan secara mudah para user itu nge-click aplikasi Mavis Market contohnya itu langsung dari chain yang dibuat dari developer yang dibuat validator-nya. Oke lanjut. Ada kemungkinan staking reward yang lebih tinggi karena layer kedua itu akan yang punya fee itu bisa masuk ke validator yang menjalankan layer dua punya chain. Nah ini juga. Yang tadi sempat ini bakal banyak lagi meng-hire atau mendatangkan game-game developer yang baru lagi masuk ke dalam Ronin. Karena mereka secara teknikal sudah disupport sama si Ronin Network. Mereka butuh apa itu udah disupport. Tinggal mereka buat aja game-nya. Bikin menarik. Oke. Pannya mereka akan buka pintunya. Dibuka pintunya untuk orang-orang yang mau bangun game di Ronin Network. Untuk saat ini yang setolah saya teman-teman kalau mau buat game di Ronin itu mesti daftar dulu. Mesti daftar dulu dan mesti dilihat dulu sama si developer Ronin yaitu SkyMavis. Layak nggak developer ini bangun game di tempat kami. Ada ratusan ratusan games yang lo saya tahu itu sudah ini apa namanya daftar tapi baru beberapa yang sudah terselektif yang terdaftar dan diumumkan seksi Ronin partnership. Kalau lo serasa menurut lo benar kenapa? Karena kalau di awal-awal langsung dibuka takutnya yang masuk itu bukan developer malah orang-orang yang mau cari keuntungan singkat. Kalau orang-orang yang mau cari keuntungan singkat bukan mau bangun game masuk ke dalam Ronin itu duit kita yang habis mereka jualan NFT kita beli itu sudah selesai dia jualan dia kabur dia tinggalin gamenya itu repot oke lanjut jadi crypto wallet itu sebagai sebuah penghubung antara user dengan blockchain itulah kenapa kami selalu berpikir untuk meningkatkan Ronin wallet memperkuat lagi keamanannya jadi mereka developnya itu lebih bagus lagi secara desain security nya desain tampilan UI nya dan fitur-fitur yang benar-benar diinginkan sama user ditampilkan sama remeq mereka itulah sebagai guidance mereka pengembangan si Ronin wallet dan memang sebagai yang kita yang main blockchain game ini paling keren sejauh ini wallet ini paling keren kalian boleh cari yang lain walet game lain belum ada yang sekeren ini belum ada terus dia upgrade nya itu bertahap kayak NFT NFT nya bisa langsung terlihat di wallet nya di HP kita pun bisa juga kita lihat ini gg banget dan nempel di sini bukan pop up yang kalau misalnya kita pindahin browser kayak gini hilang semua input kita tapi dia kan karena nempel di browser enggak ilan transaksi kita lebih gampang oke nah Ronin Wallet nya ini sendiri itu men-support multi-chain dipakai di chain manapun selama di ether virtual machine bisa jadi Ronin Wallet ini ini adalah semacam boarding pas kita untuk masuk ke dalam crypto games kedepannya kayak gitu mau kita staking reward NFT collection kita mau beli itu semua ada lengkap di Ronin wallet gg oke ini Ronin Bridge new Ronin Bridge Ronin Bridge itu sekarang kita nempel di app.ronin chain jadi ini adalah semacam portal atau pintu masuk dan keluarnya kita ke ethernet sebagai mainnet nya kita sebagai acuan dari security Ronin Network di Februari itu mereka ada upgrade Ronin Bridge supaya bisa ini lagi ya memasukkan builder builder lain yang masuk ke dalam Ronin lebih mudah lagi jadi setelah dari bulan Februari itu token-token yang baru itu mulai start berpindah dari Ronin ke Ethereum atau Ethereum ke Ronin Pixels Farmland contohnya yang bisa pindah NFT yang tanahnya itu Crypto Kong Genkai VX Kong APRS token itu yang sering keluar masuk dari Ethereum ke Ronin Aksi Ecoin yang zaman-zaman dulu waktu awal-awal penjualan aksi pertama itu yang sudah sempat dinyatakan hilang itu balik lagi masuk ke Ronin gara-gara bridge ini jadi untuk bridge nya itu sendiri sudah menyimpan sebanyak 1,67 bilion lifetime volume volume transaksi di bridge itu keluar masuk di update yang terakhir itu sudah membuka lebih banyak lagi pintu yang bisa dipakai try it out for yourself from the comfort of your Ronin wallet nah itu kalian bisa pakai sendiri berdasarkan pakai dari wallet kalian sendiri nah itu accessnya dimana di sini roninchen.com di bagian bridge losul belum cek yang terakhir update yang terakhir dia update apa yang jelas kemarin pas kita nge-bridge land itu sudah pakai ini nah kalau secara token belum banyak yang berubah ya kalau NFT NFT ya baru tiga ini Pongvx farmland sama gengkai NFT yang bisa pindah kalau token token ya ini IXS LCLP USDC Barana APRS YGG IAG token yang bisa dipindahin kronik dan begitu pun sebaliknya kalau sebaliknya ini yang bisa balik oke ke ethereum lanjut di tahun 2024 itu ada major update di katana decentralized exchange di Ronin jadi ada 5 token baru yang muncul jadi ada beberapa 5 token yang baru innovation zone launchpad macam launchpad nya token terus Ronin app integrated katana frontend frontend katana juga sudah gabung jadi app nah ini pun sudah dipersiapkan sama mereka supaya bisa menampung infinit dari jumlah player yang bakal masuk yang masuk ke dalam Ronin jadi secara infrastruktur Ronin sudah siap sudah siap untuk menampung jutaan player jutaan player games yang mau main game web 3 tinggal tunggu aja mereka ini sebagai informasi dari kalian jarang kalian lihat Ronin itu mempromosikan gamenya itu pakai iklan di youtube di instagram di twitter jarang yang mereka lakukan adalah mereka pakai insentif ke creator salah satunya ya ke losul perdi dan ke teman-teman creator yang ngebahas crypto games ya itu pun sebagai macam itu ya aksinya para anggota komunitas karena kita kan kayak content creator youtube ataupun twitter ataupun instagram yang bahas soal web 3 gaming ini itu dianggap sebagai ini apa namanya anggota komunitas yang aktif aktif dan dimasukkan lah memang goalnya content creator ya kita itu memang dikumpulin disana terus kalau misalnya ada update terbaru kita dikasih macam kayak ini apa materi lah materi untuk di update ke dalam komunitas cuman gitu aja guys kita udah dapet sekitar berapa 1,5 juta ke atas active user lah ya itu cuman dari konten organik dari anggota komunitas bayangkan kalau misalnya budget marketing udah digelontorkan masuk ke youtube masuk ke facebook unlimited potensial jadi ini dijelaskan banana pixels aprs anime ygg nah untuk banana sendiri memang turunnya signifikan ini losel masih tetap pegang gak ada jual karena memang beli pun sudah siap hilang yang jelas ini losel kasih tau ke kalian yang nonton banana ini adalah salah satu contoh token yang terbit di ronin yang kena impact paling gede sekarang ini 119 banana itu harusnya pernah mencetuh 500 dolar ini sekarang sisa 44 dolar inilah losel kasih tau kalian juga mau invest di crypto itu ada potensi lossnya segede itu sekitar 400 400 dolar hilang tapi ya udah berani kalian beli itu udah berani hilang ini salah satunya losel kasih contoh ke kalian makanya ini adalah investasi yang sangat beresiko sangat beresiko tinggi jadi losel sangat berharap kalian kalau mau invest pakai duit dingin jangan pakai duit yang kalian mau pakai dalam waktu dekat ini losel kasih tau sekali lagi dan ini bukan saran investasi guys walaupun sebulis apa pula losel dengan ronin losel itu enggak sampai gadai rumah gadai mobil untuk belikan token ronin enggak sampai kayak gitu enggak sampai kayak gitu dan kalian bisa lihat sendiri portfolio losel di gualan losel itu enggak banyak banyak banget tapi ya sekedar gamers yang menyukai gamenya suka main game dapat bisa penghasilan dari hasil main game itu udah jauh lebih udah udah lebih dari cukup dan kalau misalnya losel punya uang dingin tambahan dari hasil kerja ya yang enggak dipakai memang losel akan alokasikan ke ronin ya alokasikan ronin dikit-dikit tapi kalau disuruh apa namanya jual ginjal untuk beli ronin enggak enggak mau ya kalian pun harapannya jangan kayak gitu ya terus kalau kalian mau tinggalkan kerjaan kalian sekarang untuk fokus main game di web 3 di ronin losel juga tidak menyarankan itu guys ya tidak menyarankan itu karena ini adalah sebuah industri yang sangat baru masih sangat fragile fragile itu sangat resiko banget ya belum tentu juga mereka berhasil ya ini nih masih bereksperimen jadi andai kata dia eksperimennya jadi ya macam kayak contoh bitcoin ya sampai ratusan ribu dolar ya laku ya kedepannya ya walaupun sekarang belum nyampe ratusan ribu tapi kedepannya bakal ratusan ribu ya tinggal tunggu waktu aja dan cuman ya kalau mereka berhasil kita untung kalau mereka enggak berhasil ya setidaknya enggak mempengaruhi kehidupan kita itulah kenapa losur selalu ajak teman-teman tuh belajar ajak teman-teman tuh do your research lah ya investasi layar ke atas sama kayak kalian nih sekarang nonton video losur ini itu ibarat investasi layar ke atas kalian ya bukan cuman sekedar main game doang tapi kalian investasikan waktu kalian belajar ilmu yang losur pelajari yang losur sharingkan secara gratis nih semoga bisa dapat ya contoh ini sudah kasih lihat nih pengalaman losur pribadi nih banana hilang 400 dolar ya karena ini duit dingin nyatai-nyatai aja coba kalau kalian pakai lebih panas nah mulai dak digduk deh oke lanjut Ronin Forge step selanjutnya untuk digital nation kita ini untuk mensukseskan evolusinya kita lebih butuh banyak lagi alliance atau pendukung atau partner lebih banyak lagi infrastruktur yang harus dibangun di Ronin dan lebih banyak game lagi jadi Ronin Forge ini memungkinkan kayak macam builders programnya AXINFINITY ya temen-temen developer yang punya skill untuk bangun game ditampung disini tinggal apply aja nanti didukung sama si Ronin Network untuk punya developer untuk didanain projectnya kalau misalnya projectnya dinilai menarik ini program ini memberikan kesempatan ke teman-teman yang punya skill untuk bangun game merasakan sendiri efek dari Ronin dan mempertajam lagi memberikan kesempatan ke para developer itu mempertajam lagi industri kita di kemudian hari memberikan lebih banyak pilihan game yang bisa dimainkan sama komunitas kita dan ini adalah beberapa hal yang bisa kalian harapkan sebagai teman-teman yang apply di Ronin Forge yaitu hadiah sebesar 50 ribu USD dalam bentuk Ron akses ke SkyMaskFish ekosistem publishing tools shared guides shared guide ini yang mahal karena mereka pengalaman mereka itu tak penilai harga channel atau hubungan langsung dengan timnya di SkyMaskFish supaya bisa dikembangkan gamenya kayak gimana lebih bagus dan potensial mentorship calls dan mungkin bisa jadi ada disediakan mentor dari SkyMaskFish kalian pun bisa dapat permisi untuk berintegrasikan projek kalian ke dalam Ronin Infrastructure seperti Ronin Wallet Katana Dex Mafis Market dan lain-lain dan ini pun juga jadi satu pintu yang direct langsung masuk ke Ronin Community ya tinggal apply aja ya isi formnya yang disini lanjut jadi di semester yang keberikutnya yang kedua half 2024 ya dan seterusnya mereka itu akan meng-hire atau mendatangkan lebih banyak game lagi masuk dan fitur-fitur yang ada terjadi di Ronin Network builders yang ada existing sekarang pun juga punya berbagai macam planning kedepannya bagi mereka sendiri dan ini ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa ekspektasi terjadi di 6 bulan 6 bulan kedepan ada beberapa game yang baru lagi itu yang akan launching di 6 bulan kedepan dan lebih banyak lagi token dan NFT yang akan dilaunching di Ronin Network jadi ini di continue atau dilanjutkan lagi proposal untuk upgrade Ronin itu ke ZKVM nah bakalan ada sistem yang menghitungkan progres perkembangan kita sebagai gamers yang memainkan game di Ronin Network ini jadi kalau misalnya kita ada reputation system itu terjadi di Ronin Network kita mungkin kalau kamu punya reputasi bagus kalian main game apapun di dalam Ronin Network punya hadiah lebih banyak dibandingkan yang enggak punya reputasi bagus yang enggak punya reputasi bagus ini biasanya bot yang memang didesain cuma main untuk dapet duit terus ekstrak dapet duit ekstrak yang bot itu secara otomatis gerak sendiri nah itu yang mereka ini sedang hindari dan mereka pun dapet ide reputasi ini dari tim developer nya pixels kita lihat aja ke depannya bagaimana tapi sih ini semakin hari semakin menarik lanjut final talk pikiran akhir jadi di tahun 2018 Axie Infinity itu di launching itu ke orang-orang yang berjumlah sekitar 300an player doang that year di tahun itu jadi di tahun yang sama Ethereum itu harganya turun ke 89 dolar ini sebagai gambaran teman-teman yang baru di channel sekarang Ethereum itu 3 ribu dolar lanjut The Sky Mafis Office only had 3 desk at the time jadi waktu aksi Infinity pertama kali diluncurkan itu itu hanya 3 orang Sky Mafis Office yang jalanin jadi maksudnya mereka itu sangat tahu ketika mereka itu tak dianggap siapapun jadi underdog tidak dianggap siapapun diremehkan mereka ngerti betul perasaan itu dan mereka juga ngerti betul perasaan dan pentingnya shipping itu tidak berhenti-berhenti shipping itu atau mengupgrade produk mereka mereka itu tidak berhenti-berhenti intinya gitu mereka ngerti kalau di Web3 itu harus upgrade terus jadi review pertengah tahun kali ini itu adalah kumpulan dari 6 tahun punya kerja keras jadi terima kasih banyak kepada komunitas kami yang luar biasa yang kalian semua sudah percaya dengan kami dari awal kita sudah berjalan sangat jauh bersama-sama sampai dengan saat ini masih panjang lagi perjalanan kita yang masih belum kita temukan let's keep pushing let's keep pushing let's keep pushing oke mari kita terus berjuang terus berjuang nah ini guys ya seperti yang kalian sudah saksikan mungkin 2 part video ini panjang banget tapi sangat menginspirasi semoga teman-teman belajar hal yang menarik dari 2 video Lose yang Lose terbitkan di channel Lose Perdi bahas soal perkembangan Rondin ini nah seperti yang tadi kalian sudah sepat Lose bosorkan ini NFT atau token crypto resikonya cukup tinggi guys ya karena dia tinggi teman-teman harus punya bumper harus punya otak yang tenang ketika kalian membeli token-token ini jangan kalian beli karena FOMO ikut-ikut also terus kalian beli jual gijal jangan karena selalu do your resource nah seperti itu juga perlu kasih tau kalian kita main game ini itu beneran dapat ini ya dapat potensi dapat penghasilan kalau main pixels kita dapat token tiap hari andai kata kalian jago main ataupun memang dedicated chapter 1 kemarin itu harusnya sudah dapat banyak kalau banana ini langsung tidak main gamenya cuma pinjam beli token doang turunnya lebih jauh tadi sudah sempat bahas AXS ini barusan dapat 2,58 lagi hasil dari main premier bountyboard nah kalian dalam satu minggu itu bisa dapat sekitar 2,57 ini 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 yang real fakta aktual loss dapetin ya loss sampaikan ke kalian bukan loss apa ngada ngada nah ini kalian lihat 2,9 pergi ke loss verdi itu kalau 2,9 2,59 itu sekitar 14 USD kalau kita rupiahkan sekitar 237 ribu itu satu minggu ya satu minggu kalau misalnya dalam satu minggu itu kita ini apa namanya kalikan sebulan lah ya kalikan berarti 4 kali 4 kita bilang 10 deh ya itu sudah dapat sekitar 917 ribu itu cuma main game aksi infinity loh ya main aksi infinity langsung main tiap match paling 5 untuk origin kalau di klasik paling 2 atau 3 tergantung kalau kita menang atau kalah ya itu mempengaruhi supaya jangan kena decay doang terus selesaikan quest nya di mountain board ini penghasilan sebulan tambahan sejuta untuk beli susu anak lumayan tapi as the matter of fact lo gak jualin lo tetep stake lagi lo stake kan ke smart kontrak staking ini lo kasih tau ini untuk temen-temen yang baru aja kenal channel youtube software ini gak tau mau ngapain ini lo kasih salah satu penghasilan ini beneran terjadi nah staking ini kita stake itu udah total sudah 56 di staking lagi masukin lagi ini langsung pake treasure guys treasure itu adalah wallet khusus untuk melindungi crypto aset kita supaya jangan di hack sama orang ya karena kalau kita pake browser biasa ini rentan banget kita kena hack karena kita kan gak tau ada bug yang ditanam di komputer kita atau kita download barang terus barang itu dikasih virus dia ngambil private key extension ini dengan sangat gampang tapi kalau kita pake hard wallet itu ada di genggaman kita kapan kita mau transaksi private key nya tersimpan disini kita tekan dulu baru transaksinya jalan nah kalau kalian bener-bener sering ush di crypto saran losu coba luangkan waktu nonton video losu yang ini ya bahas soal treasure wallet nah itu kalian bisa akses dari link 3 di kolom deskripsi di bagian bawah kalian pergi ke bagian sini list exchange list exchange crypto recommended dan cara beli treasure wallet di bagian sini adalah satu ada video khusus disini nah belajar soal treasure wallet dari sini tinggal kalian klik aja itu satu playlist lengkap soal treasure lengkap disini tinggal kalian pelajari ini video dari 2000 berapa ya 2 tahun yang lalu masih relevan bisa kalian pakai cara setting up treasure terus kegunaan kegunaan treasure apa aja fitur yang bisa dipakai apa aja udah clear lengkap disini tinggal kalian invest waktu layar kata sepaket nah ada kata kalian lihat ini agak enggak relevan ya kalian bisa nonton live stream loksu setiap hari jumat jam 9 malam tinggal kalian tanya aja kalian kendalanya dimana asal loksu bisa jawab loksu agak jawab oke paling itu dulu update dari loksu ya seperti yang sudah loksu sampaikan nah ini semoga jadi inspirasi teman-teman sekalian untuk tetap semangat belajar kripto walaupun memang harga kriptonya naik dan turun itu jangan kalian pedulikan harga soft kalian pedulikan kedepannya kita sebagai investor melihat visi kedepan bukan cuman sekedar lihat yang harga naik turun saat ini kalau kalian terpengaruh dengan harga naik turun saat ini itu kalian trader kalau trader memang kalian harus fokus belajar soal trading analisa market sentiment market dan lain-lain berita juga kalian harus perhatikan andai kata kalian merasa kalian gak ada kemampuan itu sebaiknya kita jadi investor namanya investor kita harus pakai capital kita dengan bijak harus investasi waktu dulu sebelum investasi uang langsung sebelum tutup video ini lo seingin ingatkan sekali lagi informasi penting investasi di pasar crypto sangat bersebut tinggi video ini hanya bersebut edukasi bukan naset keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman pastikan teman-teman melakukan peningkian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game web 3 oke guys itulah dia video lo se yang membahas tentang perkembangan Ronin Network sampai dengan pertengahan tahun 2004 bagi kalian yang suka video-video lo se yang seperti ini di channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe dan lo seingatkan lagi di hari minggu ini mungkin sekitar tanggal 5 tanggal 5 kalau tidak salah minggu itu jam 7 malam lo seakan buat satu live stream khusus untuk member kita akan nonton baru sebuah informasi yang menurut lo se wajib kita ketahui bersama kita ketahui bersama bukan cuma sekedar gamers tapi ini wajib kita tahu cara dunia ini berputar dan bagaimana kita menyikapinya oke langsung tutup video ini dengan salam salam because it's cool time dadah selamat menikmati